Halo, halo, Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi bersama podcast dari Pusat Terapi dan Homeschool Total Mind Learning Kembali lagi masih bersama saya Yovan P. Putra dan didamping oleh rekan saya Jonathan Say hi dong Oke, nah jadi saat ini kita akan kembali membahas pertanyaan yang diambil dari Whatsapp Group Autism Awareness Indonesia Sekiranya Anda para praktisi orang tua super yang terkait dengan pendidikan berkebutuhan atau pendidikan keberbakatan Tertarik untuk berdiskusi atau bertanya silahkan bergabung di Whatsapp Group tersebut Namanya adalah Autism Awareness Indonesia Linknya ada di setiap post di Instagram Pusat Terapi dan Homeschool TML Baik, so for today we're going to discuss a question from one of the participants, John Right, and it's all about what methods or what modalities of intervention that we can deliver to Autistics Right, maybe you have something to say about that Jadi, sorry Pertanyaan kita kali ini adalah yang akan kita bahas Sebenarnya kalau di terapi autisme itu ada apa saja sih sebenarnya terapi-terapinya, jenis-jenis terapinya kurang lebih seperti itu Itu kalau saya terjemahkan dari pertanyaan seorang ibu di Whatsapp Group Autism Awareness Indonesia Mengapa hal ini menjadi penting? Karena banyak sekali lembaga-lembaga atau terapi yang menyajikan layanan Dan orang tua juga sebenarnya banyak yang kebingungan sebenarnya terapi apa yang cocok buat anaknya Nah, supaya mereka tidak, so for them not to waste, you know, any more of their time and money So they have to know as parents, you know, what modalities that, you know, the son or the daughter should undertake Jadi, supaya Anda tidak salah paham atau boros dari segi waktu dan biaya terkait dengan perawatan atau intervensi untuk putra-putri Anda Maka penting untuk mengetahui kira-kira, ya, seperti apa sih atau apa saja sih jenis-jenis terapi dan apa yang dibutuhkan untuk kasus anak Anda Alright, John Tanishios So, one of the most critical methods that we use with our students is behavior therapy program And what this does is this modifies students' behaviors without changing their personality Because it's extremely important to find that fine line between maintaining what makes them unique And while also developing a change in their behavior So, the way we accomplish this is through what we call an IEP Which is individual education program And this is essentially a roadmap that will guide a child's education And it is important to know that this changes for each student And the context of the IEP is not stationary It evolves over time just as a student's behavior and attitude changes over time So, it's impossible for the IEP program to remain solitary as the development of the student occurs over a course of several months So, in order to develop success in training, we must be very flexible and able to evolve as the student does Okay Okay Jadi, hal yang pertama terapi yang paling sering menurut John yang paling sering muncul itu adalah yang disebut sebagai behavior therapy Behavior therapy itu adalah terapi memodifikasi perilaku Karena rata-rata mereka yang ABK itu pasti memiliki permasalahan pada perilaku Sedemikian rupa modifikasi perilaku merupakan suatu yang utama dalam intervensi ABK Nah, namun John tadi juga mengatakan the importance of IEP In doing behavior modification Jadi, adalah penting sekali untuk para orang tua untuk mengetahui bahwa sebelum melakukan yang namanya Terapi adalah penting untuk mengetahui tentang IEP atau Individual Education Program Yang dibuat secara khusus hanya untuk putra-putri anda sendiri melalui mekanisme observasi sebelumnya Jadi, tidak ada IEP yang sifatnya itu generik Right? There's no such thing like a generic IEP, right? So, everyone is unique Unique Jadi, itu harus unik setiap orang Hanya bisa berdasarkan observasi, berdasarkan kebutuhannya Dan, IEP juga Kalau tidak ada IEP berarti bagaimana cara melaksanakan terapinya Ya, itu tidak akan ada kegunaan Ya, hanya menghabiskan waktu dan tenaga And also, I believe IEP should be formatif maybe? Yes, it's a specific roadmap Okay Do you have something to say about IEP formatifly built? I mean changing frequently? Yes, so as a student will change their capacity to intake new information, develop new behaviors The IEP has to change with that So it has to be parallel to the student's development as opposed to staying the same and having the student's development take twists and turns The IEP needs must maintain that sense of similarity to the student's evolution Nice, nice So, I like that notion IEP must maintain similarity with the changing fashion of the student's capacity Right, that's good Jadi, IEP itu juga artinya tidak menetap Artinya mungkin ketika melakukan terapi, IEP itu sifatnya formatif Artinya harus selalu berubah, revisi Mungkin per 3 bulan, mungkin per 6 bulan, seperti itu Kenapa? Kan kapasitas atau kemampuan daripada siswanya juga berubah Baik, so let's go to number 2 John What other method? Number 2 is occupation therapy So, this really hones in on developing the sensory skill set and adjustments for our clients and students So many autistic children struggle with auditory differences in their ability to comprehend and understand And their comfort levels with loud or quiet noises much, much more severe than a person not affected by autism So, what this therapy does is it attempts to not change the student but adjust their sensory different sensors No senses, right They are auditory visual abilities and capacities Okay Almost forgot, you know, to emphasis the importance of, you know, your first line, which is actually one I mean, the purpose of the therapy is not to change their personality, right Jadi, tujuan daripada terapi itu adalah bukan merubah daripada personality Atau merubah daripada si anak, melainkan behavior-nya Yang tadi ya, pertama berarti adalah perubahan atau modifikasi perilaku Yang dirubah adalah perilakunya, bukan orangnya, perilakunya Jadi harus dibedakan tuh Jadi bukan orangnya, tapi perilakunya Ini penting kenapa? Karena tadi yang kedua, John berkata bahwa Yang kedua adalah occupational therapy Jadi, ada juga pada kasus-kasus autism Pada kebanyakan, mereka punya panca indera itu tidak sesuai dengan layaknya panca indera kita Kadang apa yang kita dengar suara baik-baik saja, suara normal gitu ya Mungkin buat mereka itu terlalu keras Itu yang menyebabkan mengapa menjadi, apa Mereka nggak bisa untuk memahami kenyataan secara baik ya Atau mengalami, apa namanya Pengalaman secara baik Mengapa? Karena regulasi daripada panca inderanya kurang begitu bagus gitu Kenapa? Karena kita memahami lingkungan kita Kita memahami pengalaman kita kan melalui panca indera Nah, kalau panca indera kita itu ngaco Artinya suara yang sebenarnya pelan Kita dengar juga terlalu keras ya Atau misalnya suara yang terlalu keras kita dengarnya terlalu pencet, terlalu pelan Ya maka otomatis kita sulit untuk memahami lingkungan atau pengalaman kita Ketika kita sulit memahami pengalaman kita Kita muncul akibatnya apa? Turbulensi emosi Muncul yang namanya adalah gangguan emosi Jadi pada autisme itu bukan masalah gangguan emosinya yang harus diperbaiki pertama kali Yaitu adalah sensorinya atau yang disebut sebagai Panca inderanya dulu, regulasi panca inderanya dulu Supaya mereka bisa memahami pengalaman yang terjadi di sekitarnya secara lebih baik Alright So, next John, what else? Next, we have speech and language therapy And what this does is it builds the ability in our students to form correct and more pronounced vernaculars in their language So, it works on muscle coordination in the mouth and the jaw to form certain syllables and phrases and words In order to correctly develop a higher sense of vocal ability and more succinct confidence in forming words Jadi, ada kalanya juga Artiannya pada kasus autisme ini Mereka mengalami kesulitan terkait dengan bicara atau bahasa Mungkin cara mereka bicara yang kurang jelas Atau mungkin pengucapannya kurang jelas Itu akibatnya mereka mengalami kesulitan untuk berkomunikasi Kembali lagi, ketika orang mengalami kesulitan dalam berkomunikasi Terkesan, ya Akibatnya kan akan muncul permasalahan emosi Terkesan permasalahannya adalah pada permasalahan manajemen emosi Padahal yang sebenarnya terjadi adalah karena mereka memiliki gangguan pada komunikasi Jadi harus diperbaiki adalah speech and language therapy Cara dia bicara dan bahasanya Alright John, next Next, we have life skills therapy Life skills therapy Life skills therapy involves Effort by the instructor To develop certain daily life routines Outside of a school curriculum So this could be Living inside a house Cleaning, cooking Developing a Sense of social cues And social awareness And just fixing The minute little details That will improve the quality of life For the person affected by autism So what's very important to remember Is that it's a process And it takes time To develop these skill sets So developing the life skills To be more on par with someone With their full capacities enabled Is something that takes time And is a process To achieve Okay Thank you John Jadi, yang selanjutnya Yang juga tidak kalah pentingnya Adalah life skills therapy Kadang-kadang Hal-hal yang sifatnya itu natural Pada orang-orang yang non-autistic Seperti misalnya Melakukan aktivitas di toilet Atau makan Atau melakukan perawatan tubuh Ya, kayak mandi Dan lain-lain Kebersihan personal hygiene Itu adalah sesuatu yang bisa Karena biasa Tapi kalau pada mereka yang autisme Kadang-kadang hal-hal ini Harus dipelajari Itulah life skills therapy Itu menjadi penting Nah, biasanya Umumnya Itu dibuat melalui suatu mekanisme Ya, seperti SLF SLF itu apa ya Supervised living Supervised living facilities Dimana Si anak itu Kemudian tinggal Di satu tempat Ya, yang Juga didampingi oleh Para pengawas Ya, yang kemudian Mengajarkan mereka Bagaimana caranya Untuk menjalani hari Atau menjalani rutinitasnya Sehari-hari Ya, jadi bukan Bukan sekolah Kenapa? Karena mereka Masih belum selesai Di hal-hal yang sifatnya rutin Jadi selesaikan dulu Hal-hal yang rutin itu Dan Dengan dipelajari Secara Terstruktur Secara sistematis Mereka kemudian bisa Baru kemudian kita naik Ke pembelajaran yang selanjutnya Itulah pentingnya Life Skill Therapy Do you have Anything else, John? Yes, next We have Vocational training Vocational training So, vocational training Involves developing A particular Region of interest For the Person affected As they Grow older And become A working age So We understand That the Financial burden Of those Families With someone Affected by autism Or special needs Is extremely Unfortunate And it's very Difficult to deal with So Vocational training Allows Autistic People To Find what suits Them Professionally Get professional training In their skill set Because so many Autistic people Have a particular Set of skills So Vocational training Helps develop That skill And use it In a way to Make money And develop A professional Career Okay Okay Kalau vocational training Sama seperti Namanya ya Namanya vocational Artinya bekerja Begitu ya Karena suka atau tidak Anak autist itu kan cepat Lampat mereka harus bekerja Sedemikian rupa Ketika mereka harus bekerja Maka Penting buat mereka Harus Diajarkan dulu Berbagai Persiapan prakerja Persiapan prakerja Jadi Kalau Vocational training itu Fokusnya adalah Mempersiapkan mereka Untuk masuk ke dunia kerja Karena seperti yang tadi John Sampaikan ya The Financial burden For a family You know With autistics Of course it's very huge Right So Akan jauh lebih meringankan Kalau mereka itu Memiliki Kemampuan Untuk kemudian Mereka bisa Memandirikan Atau bisa Memiliki kemampuan mandiri Dengan dirinya sendiri Gitu Jadi mereka Ketika masuk usia kerja Mereka sudah Mampu bekerja Namun Itu harus melalui Persiapan Nah kalau Contohnya adalah Di pusat terapi dan Homeschool Total Mind Learning Ada yang disebut sebagai Supported Employment Jadi Supported Employment itu Adalah program Yang sengaja Didesain khusus Untuk DBK ya Dewasa Berkebutuhan Khusus Sebelum mereka Masuk ke dunia Kerja Ya Go ahead John And our last therapy Or our last technique Is developing sports And hobbies So Autistic People may see That their peers Are enamored and passionate About different sports Like football Soccer Badminton Tennis And what this does It develops A passion For competitiveness It builds social awareness Strengthens social communication And teamwork And it also develops fun Which they need very much They need to have a smile on their face And develop a fun sense Of being Normal So Developing sports And hobbies Extremely important Therapy And it is Mutually beneficial For everybody involved Ya Jadi yang Selanjutnya adalah Sport Olahraga Dan hobi Sama seperti Orang-orang yang Non-autistic Kita memiliki ketertarikan Terhadap suatu aktivitas tertentu Sebutlah hobi Ya bisa olahraga Atau hobi yang lainnya Nah pada mereka yang Autistic itu juga penting Untuk dikembangkan itu Supaya mereka juga bisa Merasakan kesenangan Melakukan sesuatu Bahkan mungkin Bisa menjadi Satu skill Yang bisa menjadi Andalan mereka nanti Ketika mereka masuk usia kerja Gitu Jadi Sports and hobi Sama pentingnya juga Seperti Vocational Training Ya Dimana Kita mempersiapkan mereka Sebenarnya Untuk dunia kerja Khusus untuk sport Ya Atau Olahraga Itu akan sangat membantu juga Salah satunya Terkait dengan koordinasi Anggota-anggota tubuh Misalnya Koordinasi mata tangan Ya Sedemikian rupa Gerak mereka Baik kemampuan motori kasar Maupun kemampuan motori Kalusnya juga ter Terlatih Baik Baik Apa yang lain Kemudian Sebenarnya Sebenarnya Terapi Tata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Terima 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 Terima